Hai, balik lagi di channel aku, di Nevi Wasworth, keline Aba Oho Nah, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja Hai, my name is Nevi yang baru aja nonton di channel aku Dan hari ini aku mau akan bicarakan tentang Moms and Babies Jadi aku akan mereview tentang Di Upper Bag Nah, Di Upper Bag yang satu ini cantik banget Ini brand Jujube, head on ya kan brandnya Brand ini banyak yang bilang bagus banget Review-nya juga bagus-bagus dan harganya sekitar Rp 2.470.000 Pas aku beli, ya Rp 2.400.000, Rp 2.500.000 Ada yang Rp 2.700.000 ya, ini segitu Yang di sebelah kiri ini, ini adalah brandnya Disney Ini aku beli baru banget buat si baby yang nomor 2 Nah, yang ini sudah 2 tahun bersamaku, masih kokoh, masih tegar Yang ini aku beli cuma Rp 385.000 aja Let's see, Rp 385.000, bagus nggak ya? Oke nggak ya? Atau memang Rp 2.000.000 bener-bener awesome? We never know Jadi aku akan kasih tau ke kalian, mams-mams di rumah Kira-kira kalau seandainya ada budget Lebih better pake yang si Disney Tas-tas seperti ini Atau emang harus nabung dengan keringat Ya kan, cuma buat beli tas Jujube yang gemes banget ini Disclaimer, dua-duanya bagus Aku tidak akan menjelekan satu sama lain Cuma aku akan share sebagai consumer Kira-kira apa plus minusnya Jadi mami akan tau mau beli yang mana Oke, sekarang kita mulai ya Nah, pertama dari modelnya aja Nah, kalau seandainya modelnya dia berdiri Kalau yang Jujube ini dia modelnya ke samping Nah, tapi si Jujube juga punya yang backpacknya Nah, tapi yang model yang ini tuh dia lebih Lebih, apa ya Lebih terjual, lebih populer ceritanya Kalau seandainya dari segi lebar Kali tinggi Kalau seandainya ini disiniin Tuh ya Nah, ini hampir sama sebenarnya Cuma hampir ini lebih besar sedikit banget Kalau ini mau manjang ke samping Kalau ini dia ke bawah gitu Nah, itu satu Yang kedua sama-sama punya handle Handle atasnya sama Nah, yang ketiga Dia sama-sama backpack Jadi aku kasih tau ya Ini juga dia punya backpack Dia bisa backpack Ini juga backpack Tapi Kalau yang ini Dia nggak bisa selempang Karena nggak ada Eee Tali selempangnya Cuma Kalau seandainya Jujube Dia ada tali selempangnya Jadi kalian bisa Kayak gini Bisa juga dijadikan backpack Dua-duanya sama punya Kompartimen kiri-kanan Kantong Buat Misalnya susu Atau misalnya mau nyelip-nyelipin sesuatu Ada Dan ini pun juga ada dua-duanya Kiri-kanan Di depannya Ini punya Besar banget Tuh Kayak gini ya Ini besar banget Biasa juga Ini ditaruh buat susu Buat macem-macem Dan disininya Masih ada kantong lagi Tuh Nah, ini ada bahannya Bahannya plastik Cuma kalau yang lainnya Ini apa ya nama bahannya Kalau basah Ini akan basah Yang pasti ya Terus kalau Untuk pencucian Cucinya juga Ini lumayan gampang Tapi harus disikat Kayaknya Tapi kalau yang di dalam-dalam Gini ada rempong Karena harus dibuka Harus disikat Gak bisa yang cuman dielap doang Nah, kalau si Jujube Dia ada depannya Nah, kantong depannya ini Dia lebih Lebih besar Dibandingkan si Yang disini Depannya ada apa aja Nah, kalau si Disney Dia dibuka Gede banget langsung kebukanya Kalau yang si Jujube Dibukanya tuh setengah Gini dia Tuh Kayak gitu Ya, sama dia ada Kantong dua Yang satu Buat I think susu Atau kalian bisa Ya, kayaknya tempat minum Atau susu-susu kecil Nah, dia tuh ada ini ya mam Tuh Ini bagus banget Tuh Jadi, kalau seandainya mam Ada tas lain yang kecil Misalnya nyimpen coin Nyimpen uang Nyimpen apapun Atau nyimpen kunci rumah Suka bingung Kalau disini kan bingung ya Nyimpen kunci rumah Emang aku taruh disini Biasanya Tapi harus nyari-nyari Gitu ke dalam Kalau ini tinggal Ambil aja ininya Udah dapat Terus Kalau ini Dia ada tiga ya Satu disini Gede Yang satu Dua Kecil-kecil Kalau yang ini Dia ada buat Ininya Satu Dua Terus ada Yang kecil ininya juga Tiga Jadi dia gak ada yang besarnya Terus sama ada Red slatingnya Disini Tuh Ini red slatingnya Gitu Dan ini bahannya 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 lebih alus ini Dan kayaknya Pembersihannya Dia cuman dielap aja Jadi dia gak usah Harus disikat Tapi dia dielap aja Gitu Terus Di atasnya Dia masih ada lagi Kantong kecil Dan ini kayak Sweat gitu Isinya Kantong kecil Di atasnya Kalau disini Dia udah gak ada kantong lagi Dia kantongnya cuman Di depan ini doang Oh terus Kita buka Isi dalemnya Nah Isi dalemnya Dia itu plastik Ininya Jadi kalau seandainya Basah-basah Ini gak akan yang Basah semua Gitu loh Kalau seandainya ini Dalemnya itu Agak-agak Apa ya Kanvas Kayaknya bukan kanvas sih Dia masih Kalau basah Ini basah semuanya Terus Dalemnya Ini dia banyak banget Untuk Kantong-kantong Jadi ini banyak Dan dalem banget Ke bawahnya Jadi kalau seandainya travel Pakai ini Bajunya Altea Mau cuman 4 hari Ya seminggu Ini Ini enak banget Apalagi kalau travel ke luar negeri Bawa selimut Bawa segala macem Masuk Semua kesini Ini udah kayak Tas Doraemon Kalau menurut aku Nah kalau ini Kayanya Dia itu Kurang banyak sih Kalau menurut aku ya Ini ada isinya Nanti aku akan jelasin Ini dapetnya apaan aja Nah Ini dia Tuh Ini kalau menurut aku Dibandingkan ini Ini lebih muat banyak Dibandingkan si Jujube ini Jadi kalau seandainya Mams Travel ini pasti bisa banget Dan ini bagus banget Terus dalamnya Bisa dibersihin Tapi kalau banyak Banyakan ini isinya Comfortiblenya juga ini Lumayan banyak Di dalamnya Terus Di bagian belakang Dia di bagian belakangnya Ada kayak Kantong lagi Jadi kalau seandainya Mungkin Naruh dompet Atau naruh apa Kayaknya Better di bagian belakang ini Sedangkan Si Disney ini Dia gak ada bagian Belakangnya Dia ada Di belakangnya itu Kayak gini Bukaan Nah Bukaannya ini lucu banget Kenapa dia ada Bukaan di dalamnya Ini buat ngebuka Buat ngambil Di dalam Ini sama yang tadi Dari dalam ya Kenapa dia ada ini Jadi kalau seandainya Ini kan panjang ke bawah Jadi kalau seandainya Mams mau ngambil Barang-barang yang ada di bawah Gak usah Di lewat atas Terus nyari-nyari-nyari Ke bawah Jadi tinggal dibuka aja Ini yang di belakang Di bawah sini Terus tinggal ambil deh Apa yang mams mau Di dalam sini Gitu Nah kalau seandainya Si Jujube Dia gak punya Kayak gitu Jadi emang harus Nyarinya dari depan Gitu Nyarinya harus dari depan Tapi Don't worry banget Ini kebukanya Agak lumayan lebar Dan memang karena Gak terlalu Memang karena Gak terlalu dalam Jadi kayaknya akan Keliatan Pasti mau nyari apa Itu pasti lebih gampang Juga dibandingkan Si Mickey Mouse ini Karena Mickey Mouse ini Udah banyak Di dalamnya isinya Dan ke bawah Jadi kalau seandainya Mau ngambil yang di bawah Agak-agak rempong Nah terus Kalau seandainya Para mams Beli tas Jujube ini Kebetulan ini yang Warnanya yang baru sih Yang baru keluar Yang putih ini Tapi banyak warna lain Kalau aku saranin Jangan beli yang warna putih Ini amin Ini cantik banget Emang karena aku beli Karena emang bener-bener Cantik parah Tapi Kayaknya Ini akan kotor Nah Jadi kalau luarnya Ini harus disikat Itu pasti banget Terus bawahnya juga Kayak gini Kan ini kayak bakalan kotor banget Bakalan hitam-hitam gitu Mending better Beli warna lain Yang gelap-gelap Kayak gini gitu loh Nah Kalau ini Ini kayaknya sih kotor ya Cuma karena warnanya gelap Jadi gak begitu keliatan Kusamnya Jadi ini masih bagus-bagus aja Ini masih kokoh Masih bagus Setelah dua tahun Dan even udah dibawa kemana-mana Kalau ini emang masih baru banget Jadi masih kinclom-clom-clom Terus Kalau seandainya mams Beli Jujube Dia akan mendapatkan First changing pad Jadi gak usah beli lagi Changing padnya Tuh Dan changing padnya Lumayan empuk Jadi Udah bisa ada di dalam Bisa mams Taruh di belakang Nih kayak gini Di belakang sini Atau memang mau ditaruh di dalam Di dalam padnya Juga boleh Nah apalagi Di dalam masa-masa pandemi Kayak gini Ini harus banget punya Changing pad kayak gini Kalau seandainya lagi kemana-mana Dialasin dulu Pada saat aku punya ini Aku beli changing pad terpisah Yang buat travel Itu ada lagi Aku juga beli di online shop Karena ini gak ngedapetin Changing padnya Yang kedua Dikasih ini lucu banget Ini buat Nah ini bisa digantungin Sama yang tadi nih Nih yang sini Bisa banget Buat digantungin Tuh Jadi nanti kalau ada Yang penting-penting Kunci atau apa Bisa dimasukin ke sini Gitu Terus bisa dimasukin ke dalamnya Kayak gitu Dan kita dapet Dua stripes Stripes yang kecil Adalah stripes yang buat Miring Yang panjang Adalah stripe Buat yang backpack Nah kalau seandainya Ini dapetnya Itu aja Tapi memang Pas di bagian backpacknya Ini empuk banget Parah Ini oke sih Ini empuk Sebenernya aku pake ini Gak pernah sakit Dan gak pernah ada Masalah Cuman ini Ini empuk banget Banget-banget empuknya Bagus banget Jadi dapetnya Cuman tiga itu aja Nah kalau seandainya Mums beli yang Disney Dia itu dapetnya Satu hook Gitu Jadi ini ada dua Nah dua Dua kecil ini Yang kiri sama kanan Itu dia bisa ngehookin Ke Stroller Gitu Jadi bisa di Diklik gitu Ke stroller Ini juga bisa ya Si Jujube juga dia bisa banget Untuk di Cantolin Di stroller Itu bisa banget Ini juga dicantolin Di stroller Bisa Dan dia udah dapet hooknya Kalau seandainya ini Dia gak dikasih hooknya Jadi mungkin ini Harus bisa beli Tersendiri Kalau ini udah dikasih Sama yang kedua Dia ngasih Penghangat botol Jadi pake USB Jadi Itu lucu banget Ada Kayak Penghangatnya Itu travel Bisa dibawa disini Terus tinggal dicolokin Ke USB Which is ke Powerbank Para mamis Kalau seandainya Lagi travel Nah ini Pastikan pada bawa powerbank Zaman sekarang Takut handphonenya Pada Metong Gitu ya Nah jadinya Ya udah Jadi bisa lah Kalau seandainya Mau manasin susunya Langsung dicolokin aja Ke powerbank Dan itu akan Menghangatkan Aku memang gak pake itu Karena aku waktu itu Pake penghangat yang lain Jadi makanya Ilang nih Kemana Aksesorisnya Gitu Nah kalau seandainya Menurut aku Dua-duanya Bagus atau enggak Yes Bagus banget Dua-duanya rekomendasi Apa enggak Iya rekomendasi banget Jadi kalau seandainya Kalau mamis punya budget Yang cucok Terus udah gitu Gak butuh Bawa yang banyak-banyak Mamis pilih Si Jujube ini Dan ini cantik Cantik-cantik banget Kalau seandainya dipake Bener-bener fashionable Kalau seandainya Yang si Mickey Mouse ini Bener-bener kayak Di upper back Gitu Kalau seandainya Ini bukan hanya di upper back Cuma bisa dipake juga Buat jalan-jalan biasa aja Gitu loh Kalau seandainya Mamis mau yang ekonomis Of course yang ini Kalau seandainya Bawaannya Sangat amat banyak Of course Belinya yang ini Karena ini emang lebih sedikit Untuk Compartiment Maksudnya Untuk kantong Aku bilang Dua-duanya sama aja It's good Terus Untuk kekuatan Ini kekar banget sih Ini bener-bener kekar Dan ini bener-bener empuk Kalau seandainya Dipegang dimana-mana Kalau seandainya Si Mickey Mouse ini Disney ini Dia lebih tipis Bahannya Gak kayak ini Ini kayaknya semuanya Bener-bener diempukin banget Kalau ini ada beberapa bagian Yang memang empuk Ada beberapa bagian Yang sangat amat tipis Gitu Untuk bahan luarnya Kayaknya Dua-duanya kanvas Gitu ya Kayak harus disikat gitu Kalau emang mau dibersihin Terus Kalau seandainya ini Dia tidak mendapatkan Hooknya Jadi kalian harus beli terpisah Kalau seandainya mau digantung Bistroller Kalau ini dia udah dapet Duluan aksesorisnya Gitu Jadi Kesimpulannya Again balik lagi ke mommy Karena dua-duanya Ternyata bagus banget Kalau seandainya punya budget Emang more fashionable aja Yaudah beli yang ini Harganya juta-juta Gitu ya Kalau seandainya enggak Cuman mau memang Di upper back Yang berguna Bagi nusta dan bangsa Bagi ibu Gitu kan Ini juga udah amazing banget Dengan harga yang Sangat amat terjangkau Gitu Jadi Jangan mikir Kalau seandainya mahal Itu emang selalu bagus Jangan mikir Kalau seandainya yang murah Gimana ya No Enggak Cuman memang Pasti ada plusnya juga Dari ini Dilihatnya Dipandangnya Lebih enak Gitu Nah Oke mam Sampai disini dulu Dengan curhatan C Dengan review aku Tentang dua dia per bag ini Semoga kalian suka Dan give me some love By liking this video Jangan lupa tonton Video-video aku lainnya Stay tune Bye I'll be there soon You guys Stay safe and healthy Bye bye